Intro Oke friends selamat datang kembali di channelnya Badas Gerek Video kali ini kita mau membahas lagi Satu unit GL100 Ini lengkap sama mesinnya Pesanan Mas Adi dari Klaten Untuk speknya apa aja sama bisa berapa juta Pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai Intro Ya untuk proyek ini sendiri itu kemarin dimulai dari bulan September Si Mas Adi itu WA dan mau pesan unit Yang tadinya cuma body set paketan 10 juta itu Yang warna putih pertama itu Terus ada tambahan permintaan dikit Jadi estimasinya di 12 juta Cuman seiring berjalannya waktu lah Di bulan November mau Desember itu udah mau kita proses Ternyata ada tambahan Minta dicariin mesin sekalian Yaudah kita carikan pakai mesin Tiger tahun 2006 ini Cuman untuk surat-suratnya Mas Adi udah punya Nah dia kemarin itu kirim surat sama Kaliper Terus sama selang rem itu Mas Adi bawa sendiri Yang lainnya kita lengkapin Terus untuk Spek dari body setnya ini Kemarin itu Dari rangkanya kita pakai original GL100 Tanky nya juga original GL100 Bagel masih original juga Terus sparkboard juga original Chrome masih originalnya Cuman untuk di bagian sparkboard ya Itu ada luka kayak korosi dikit Cuman belum ada repairan Jadi kita masih mempertahankan originalnya Nggak kita repair Soalnya di bagian yang lainnya masih oke Cuman ada lukanya dikit itu aja Terus dari kempolannya itu Kita pakai yang import Untuk spek-speknya Yang lainnya Mulai yang depan Untuk shocknya ini Kalau yang paketan 10 juta itu kan Pakai shock MP ya Cuman original Terus bottomnya kita Repain warna silver Sekitiga atas bawahnya Kita repain warna hitam Terus di Clamp setangnya itu Menggunakan Model CNC Bahan aluminium Sama setangnya Pakai Dye Yang replikanya Daytona Stabilisat besar juga Disetkan sama Holder kiri dari Ninja original Kanannya pakai dari KSR Import Terus Zen gripnya Menggunakan KC original Kanan kiri Disetkan sama Balancer Dari Satria FU Masternya sendiri Ini dari Bawaannya itu kan Pakai Lepasan motor Original Cuman ini kemarin Juga minta di upgrade Menggunakan RCB Yang oval Original Speedometer Pakai paket yang Bawaan Rp10 juta itu Dari Koso RX 2N Bracketnya Kita buatkan sendiri PNP di segitiga atas Megapro ini Turun ke Lampu Lampunya Di upgrade juga Menggunakan Dimeaker Yang 16 titik Dari Vogue Disetkan sama Bato L2J Diripin warna hitam Untuk Sine nya Yang depan Menggunakan Model diamond Dari Helibar Terus Parkboard depannya Pakai dari R15 Original Yang tadinya Dari paketan Sebelumnya Menggunakan Ninja Non original Ini diganti Pakai R15 Original Cuman untuk Pemasangannya Kan Agak susah Juga Untuk Di Bottom Megapro ini Soalnya kan Di bottom Megapro itu Depannya ada Lubang untuk Spakboard Bawaannya Megapro Akhirnya Kita potong Lubang yang depannya Terus kita Buatkan sendiri Plat besi Biar bisa Dipasang Di Bottom Megapro ini Terus Pindah ke Bagian Rodanya Roda Untuk Velg Kita pakai Dari TDR Yang Gull Ukuran 160 Yang depan Ring 17 Dibalutkan Sama Ban Soft Compone Dari Corsair R46 Ukuran 90 Per 80 Terus Untuk Trommelnya Menggunakan Megapro Original Kita Ripen Warna Silver Bosing Kanan Kirinya Dural PNP Ke Trommel Megapro Bottom Megapro Juga Terus Bracket Caliper Caliper Pake Dari M1 Speed CNC PNP Dish 300 Millimeter Dish 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 Dari Ridit Model Moto One Untuk Caliper Pake RCB S-Series Yang Bawa Dari Owner Sendiri Terus Geser Ke Tank Tadi Udah Pake Original Cuman Ditutup Atasnya Kemarin Dari Bawaan Original Tidak Ada Terus Kita Pasangin Pake Yang Import Set Sama Kunci Kontaknya Kita Pasangin Juga Terus Tutup Yang Dalam Tank Kita Pake Original Tank Tidak Sendiri Sudah Dirubah Lubang Krannya Sudah Kita Ubah Yang Besar Biar Bisa PNP Kran Dari Tiref Krannya Sendiri Menggunakan Citah Yang Import Itu Terus Untuk Warnanya Ini Pake Warna Hitam Stripping Nya Biasa Yang Gold Itu Transparan Terus Dari Jog Dari Paket Sebelumnya Itu Menggunakan Jog Yang Biasa Ini Di upgrade Menggunakan MBTEC Yang Plat Besi Yang MBTEC Sendiri Ada Dua Plat Plat Besi Sama Galvanis Kebetulan Ini Menggunakan Plat Yang Besi First Step Ini Menggunakan Suzuki Shooter Original Kita Repaint Warna Silver Terus Spag Bor Tengah Pake Original Juga Cuma Kita Jat Ulang Yang Tekstur Kulit Jeruk Itu Biar Kelihatan Baru Terus Arm Sendiri Pake Dari KZ Original Juga Kita PNP Kan Di GL100 Ini Kita Repaint Warna Silver Lagi Terus Sok Sok Belakang Menggunakan T-Wrap Pindah Ke roda Rodanya Dari Trommel Kita Set Menggunakan Eric King Original Baru Dalemannya Juga Menggunakan Eric King Original Baru Juga Posing Kanan Kirinya Sama Seperti Yang Depan Kita Pake Dural Terus Stick Sama Stand Hub Menggunakan Stand List Dari Helibar Dari Gearnya Gearnya Ini Menggunakan Triple S Ukuran 39 428 H Yang Depannya 14 Rantainya Dari 428 H Warna Gold Terus Pindah Ke Velg Belakang Velg Belakang Itu Menggunakan TDR Juga Ukuran 185 Ring 17 Warna Gold Diset Kan Sama Bansop Compone Juga Ukuran 90 Per 80 Dari Corsa R46 Juga Standar Tengah Ini Dari Scorpio Original Kita PNPkan Asante Oya Goyik Terus Sama Pair Standarnya Kita Pindah Di Sebelah Kiri Sudah Itu Terus Di Bagian Stop Lamp Stop Lamp Ini Menggunakan Lokal Yang Model Original Terus Untuk Lampusen Belakangnya Ini Pake Dari Ninja RR Original Baru Kepet Airnya Kita Pasangin Juga Tapi Pake Yang Lokal Kita Pindah Ke Bagian Mesin Kemarin Dari Tirep Tahun 2006 Itu Kita Bongkar Semua Kita Bersihin Kita Kemarin Ada Penggantian Di Kopling Sama Rante Keteng Kita Ganti Baru Sama Kamas Kopling Kita Ganti Baru Juga Terus Untuk Bak Kanan Kirinya Kita Repaint Warna Silver Untuk Di Bagian Krengkes Burang Kop Sama Capel Itu Kemarin Cuma Kita Bersihkan Pake Cairan Yang Biasa Kita Jual Itu Pake Convois Tapi Cuma Sekali Ya Sekali Pake Satu Botol Ini Masih Kurang Maksimal Mungkin Besok Kalau Mau Dibersihin Lagi Sama Pemilik Mungkin Lebih Maksimal Terus Untuk Cairannya Sendiri Kita Juga Masih Ready Untuk Harganya Rp 25.000 Per Botol Untuk Di Karburator Karburator Ini Kemarin Juga Menggunakan T-Wrap Original Cuman Udah Sekepan Jadi Dipakainya Lebih Enak Untuk Kena Pot Pake Dari GL Ini Kemarin Juga Bawaan Dari Pemiliknya Mengirim Kenal Pot Ini Kita Tinggal Pasang Aja Tapi Kemarin Ada Penyesuaian Sedikit Untuk Di bagian Lehernya Pnp 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 Potong Di bagian Tengah Kita Sesuaikan Udah Paling Dari Keseluruhan Motor Ini Segitu Terus Untuk Listriknya Kemarin Sudah Kita Ring Kesin Untuk Kabel 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 Dari CDI Coil Sama Kelistrikan Lainnya Itu Bawaan Dari Mesin Kita Cuma Ring Kesin Untuk Kabel Kabel Untuk Fungsi Dari Holder Holdernya Kita Juga Fungsi Semua Kelakson Fungsi Starter Juga Fungsi Untuk Habisnya Motor Ini Sendiri Ini Kemarin Habisnya 23 Juta Terus Untuk Proses Pengerjaan Motor Ini Ini Beres Sekitar 6 Bulan Sesuai Dengan Estimasi Di Awalnya Kita Itu Sekitar 6 Bulanan Ini Di Akhir Februari Ini Udah Beres Siap Di Ambil Terus Sama Unit Ini Kemungkinan Nggak Kita Tes Red Soalnya Sore Ini Udah Mau Diambil Sama Pemilik Jadi Mungkin Nanti Kita Coba Untuk Kelistrikan Sama Nyala Mesin Kita Coba Untuk Nyalain Dari Mesin Sama Kelistrik Ini Dari Kelistrikan Fungsi Semua Dari Kelakson Kita Fungsi Stater Stater Fungsi Terus Lampunya Juga Fungsi Dekat Jauh Fungsi Semua Tombol Game Juga Fungsi Terus Dari Lampu Sen Juga Nyala Semua Kanan Kiri Nyala RPM Di Sepedonya Pun Juga Nyala Dari Speedo Untuk Genserspeed Nya Emang Sengaja Belum Kita Pasang Soalnya Kalau Pasang Itu Biasanya Ada Penyesuaian Di Disnya Mesti Dilubangi Mungkin Ini Besok Dipasang Sendiri Sama Yang Pemilik Untuk Mesinnya Enak Ya Udah Enak Semua Dari Megapro Tahun 2006 Ini Karbu Pakai Tiger Udah Diskep Mudah Mudahan Ini Motor Nggak Ada Kendala Nanti Sore Ini Bakal Diambil Sama Pemilik Mungkin Cukup Sekian Dulu Aja Video Kali Ini Untuk Teman Teman Yang Rencana Mau Buat Unit Atau Body Set Mungkin Bisa Kepoin Instagram Kita Badas Gerek Jangan Lupa Di Follow Terus Yang Baru Bergabung Di Youtube Jangan Lupa Di Subscribe Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Dinyalakan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kita Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Apabila Ada Salah Kata Atau Kata Kata Yang Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Fu Kata